Intro Ketua TPPKK Aceh Diyah RT Idawati mengapresiasi antusiasme aparatur sipil negara dan warga yang terdiri atas pralansia dan lansia serta petugas pelayan publik yang mengikuti vaksinasi COVID-19 acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh Selasa 8 Juni 2021 Kegiatan vaksinasi itu sendiri berlangsung sejak tanggal 3 Juni hingga 12 Juni mendatang di Banda Aceh Convention Hall Selaku Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Aceh Diyah RT meninjau pelaksanaan vaksinasi di Banda Aceh Convention Hall Dalam kesempatan peninjauan itu Diyah RT kembali mengajak seluruh ASN untuk tidak mudah mempercayai berbagai hoaks atau berita bohong terkait vaksinasi COVID-19 Sementara itu, berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 Aceh hingga hari kelima pelaksanaan vaksinasi masal ini jumlah ASN dan pralansia serta lansia yang telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 mencapai 3.200 orang Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Birohumans dan Protokol SEPDA Aceh, Mohamad Iswanto Selasa malam, usai mendapatkan pembaharuan data dari Satgas Penanganan COVID-19 Aceh Vaksinasi tersebut dilakukan oleh vaksinator dari instansi kesehatan pemerintah Aceh yaitu petugas dari Rumah Sakit Umum daerah Dr. Zaino Abidin dan petugas Rumah Sakit Ibu dan Anak Selain itu, juga ada petugas dari Rumah Sakit Kesehatan Kodem Iskandar Muda serta Rumah Sakit Bayangkara, Polda Aceh Alhamdulillah, ini sudah hari ke-4 kita melaksanakan vaksinasi masal untuk masyarakat yang selama ini sudah ditunggu-tunggu nih untuk masyarakat umum, kapan-kapan nah ini sudah ada, kita ayo berbondong-bondong bagi masyarakat dan mudah-mudahan dengan semakin meningkatnya vaksinasi yang ada di masyarakat ini nantinya herd immunity akan bisa tercapai jangan dengarkan berita-berita bohong ayo kita vaksin saya juga sudah vaksin dua kali dan Alhamdulillah, sehat, kuat tidak ada kendala-kendala yang berarti dan masih sampai dengan saat ini bisa menjalani aktivitas-aktivitas dengan normal, dengan sehari-hari tetapi bagi yang sudah vaksin kita bukan superman tetap gunakan juga protokol kesehatan masker dan lain sebagainya tetap digunakan ayo kita sehat bersama dan juga vaksin melalui vaksin COVID-19 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati